Hai guys welcome back me to channel di video kali ini aku mau mereview tentang harga buah-buahan di Taiwan ya guys dan disini aku ada pisang pisang misalnya cantik-cantik banget kayak kalian-kalian yang menonton lebay dan ini ada mangga 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 dan ini ada jambu air aku kemarin beli tapi aku nggak sempat buat blog ya guys tapi lain kali nanti kalau aku pergi ke toko buahnya aku Insyaallah aku sempetin buat blognya ya guys ya eh pisangnya kan besar banget jadi apa aku beli segini aja kan buat satu orang ini ada 12345677 ini harganya 47 7 buah ini harganya 47 NT guys 47 NT kalau di rupiahin berapa ya eh sekitar ya kurang lebih 20 20 ribu lah ya segini doang padahal kalau aku di Indo kan nenek aku nanam sendiri ya tinggal metek di kebun aja gitu guys tapi kan aku disini kan di Taiwan jadi ya mau beli apa juga beli gitu loh nggak usah iya iya emang kalau di cruising itu mahal tapi ya kalau nurutin kayak gitu mah kita nggak boleh nggak itu apa eh nggak jadi makan bener nggak dan aku mau coba pisang pisangnya ini apa cantik banget ya cantik banget rasanya itu gimana gitu loh guys nih pisang ini pisang mau nggak guys yuk makan bareng-bareng ini hehehe� nih pisang mau nggak guys yuk makan bareng-bareng ini hehehe enak sih ya, seperti pisang biasanya sih ya, tapi ini pisangnya manis, enggak kecut, kadang kan ada pisang yang rasanya agak-agak kecut gitu ya, tapi ini enggak, masih oke lah ya, kedua, aku mau ngicipin ini ya, jambu, jambu air, aku kemarin itu tanya, ini aku kan beli tiga buah, ini tiga kan, ini tiga, aku tanya, tiga itu berapa katanya, tiga itu 30 Nt, satu kilonya itu 70 Nt, katanya kalau 70 itu ya, sekitar di dalamnya, ya isi 7 lah mungkin, soalnya ini kan, tiga 30 Nt, berarti satunya 10 Nt guys, 10 Nt kalau dirupiahin ya, sekitar 5 ribuan lah ya, jambu air, satu biji, harganya 5 ribu, 5 ribu, kalau di Indo berapa guys, aku soalnya kalau di Indo juga enggak pernah beli ya, soalnya saudara aku itu banyak banget yang nanem gitu loh, ya tinggal, tinggal ambil, tinggal ambil gitu, aku di Indo juga enggak pernah beli ini, baru ini, 5 ribu, dan, aku selama bertahun-tahun di Taiwan itu enggak pernah beli kayak buah-buahan, kan, apa gitu, pasti dibeliin sama majikan, kan aku dulunya kerja di rumahnya ya, dan sekarang aku di rumah sakit, namanya kakek, jadi ya, kalau mau beli apa-apa ya, beli sendiri gitu guys, jadi, atau harganya, oh ternyata ini harganya segini, oh, ini harganya segini gitu guys, dan, satu, coba, coba aja kalau di Indo ya, jambu air 1,5 ribu, bisa kayak mendadak guys, aku ingat waktu kecilku guys, kalau di tempatku, kalau mau makan jambu air ini, ada caranya tersendiri guys, tapi enggak tahu ya, kalau di daerah kalian itu gimana caranya, atau tinggal makan, atau gimana, bisa komen di bawah, oke, kalau di daerahku, gini guys, ini diginiin, kayak gini, ya, terus isinya kan, kok enggak ada isinya ya, ada isinya sama sekali, ini juga enggak ada, kan, biasanya kalau di Indo kan, jambu air itu, ada isinya, terus, kalau di tempatku itu unik guys, di tempatku itu, kan ada, mesti ada itu ya, ada isinya, nanti kalau isinya pecah itu, katanya, kerba wanita, kalau, mesti, kalau di belah, enggak pecah gitu, katanya kerba laki-laki, aneh ya, ya, namanya, tradisi desa yang unik, oke, langsung saja, kita mulai makan jambu air guys, makan, 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 ini memang manis banget, manis, terus, agak kecut-kecut, tapi kecutnya itu enggak kecut banget, tetap seger gitu guys, tapi mungkin, aku enggak terlalu, suka kecut, jadi, agak rasanya itu, gimana gitu, manis banget sih, lebih manis dari, Indo, ya, bener yakin, ini, merah banget, ini juga putih banget, seger, ini bikin rujak, oke banget nih, enak, yang ketiga, bangga, rupiah, aku beli ini kemarin, tanya, harganya, katanya, 60, 60 ente guys, 60, kalau, dirupiahin, sekitar, hmm, 20, ya, sekitar 25 guys, bayangin, 1, 1, 1 mangga, 25 ribu, oh my god, kalau dirumahku guys, nggak usah beli, tinggal metik buahnya, terus tinggal kupas, tinggal makan deh, soalnya kan, ibu aku, ibuku, itu, nanam sendiri, kalau, kalau udah panen, dijual gitu guys, dijual sama, pedagang, terus nanti, pedagangnya, itu, yang beli mangga, yang beli mangga itu, datang ke rumah, ibuku, aku kemarin, tanya, Ai, kenapa kok mangganya, mahal banget sih, katanya, iya me, itu, itu, mangga yang bagus, yang manis, gitu, terus, dia bilang, eh, ada sih, yang 103, tapi, rasanya, agak, nggak enak, agak kecut gitu, terus, aku ya beli ini aja, 60 ANT guys, nggak apa-apa lah ya, namanya, namanya juga, kita di sini kerja, terus, kita mau beli apa, ya tinggal beli dong, nggak usah hemat-hemat guys, maksudnya, hemat juga boleh, tapi kan, kalau, kalau itu buat, diri kita sendiri, buat, kesehatan kita sendiri, ya nggak apa-apa kali, terus ini, terus, aku kalau, aku kalau, apa, makan mangga, nggak suka, tak kupasin gini-gini, nggak suka guys, aku, aku sukanya, lebih gini, 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 terus, gini, terus, gini, terus, gini, terus, di pencet deh, dari bawah, mereka, ya, gini, enggak, 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 Shhh. 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 hai 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 anganya manis banget guys sumpah super super manis banget enak banget bener itu emang harga itu enggak menipu bener-bener gas enak banget pokoknya eh tadi aku udah makan Hai pisang satu jambu air satu sama mangga mangga separuh ini manganya tunggal separuh guys aku kenyang banget ya udah kenyang Hai dan pesan saya bagi teman-teman eh kalau kalian mau beli makan ini makan ini jangan dirupiahin seperti aku ya ya enggak lah ini maksudnya aku kan cuma mereview tapi kalau aku mau beli makan apa-apa ya tinggal Maksudnya mau apa ya beli gitu guys eh jaga kesehatan disini kalau disini kita kan kerja merantau guys jauh dari keluarga lo tidak kita sendiri yang jaga lalu siapa lagi gitu loh Oke guys sekian dulu review saya tentang harga buah-buahan di Taiwan Hai terima kasih yang sudah menonton video saya jangan lupa like comment dan subscribe sisi bye bye dan sampai ketemu di video saya berikutnya bye bye